Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Malam. Pemirsa perbaikan ruas tol Cipali-Subang di kilometer 103,400 yang mengalami ambles pada bahu jalan terus dikebut. Perbaikan kini mencapai tahap akhir. Perbaikan meliputi pemasangan gadrille jalan dan pembuatan saluran air. Perbaikan ditargetkan selesai sebelum Natal kemarin. Namun hingga kini, perbaikan masih terus dilakukan. Menurut petugas PJR Cipali-Subang, perbaikan akan selesai satu hingga dua hari lagi dan jalur yang ditutup akan kembali dibuka. Saat ini kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta sedikit terganggu karena terjadi perubahan jalur di lokasi ambles. Dapat kami sampaikan proses perbaikan yang TKP Longshore, kilometer 103,400 jalur B atau jalur dari arah Cirebon menuju Jakarta. Sampai saat ini sudah memasuki tahap finishing. Jadi direncanakan satu hari atau dua hari ke depan sudah bisa dinormalkan sambil menunggu penyelesaian pemasangan gadrille. Demikian mas. Alhamdulillah, walaupun memasuki Lebaran Natal dan Tahun Baru, untuk saat ini pantauan arus lalu lintas masih cukup lancar.